Oke, salam dan salam sejahtera. Saya nak mengulas berkenaan dengan satu posting yang dibuat oleh Cikgu Bat. Perkara ini membabitkan Kementerian Pertahanan, membabitkan Akatan Tentera Malaysia dan membabitkan Tentera Laut Deraja Malaysia. Yang mana saya lihat, dokumen sulit ini membabitkan kenaikan pangkat dan juga salah laku yang berlaku kepada pegawai kanan tentera terbabit. Jadi perkara ini saya lihat, saya harap Kementerian Pertahanan mengambil teknot perkara ini dan harus menyiasat segera. Kerana bagaimana dokumen-dokumen penting kerajaan yang dokumen-dokumen yang seperti ini membabitkan pegawai kanan yang melihat dan boleh lepas kepada tangan orang seperti Cikgu Bat ini. Kalau pegawai kanan tentera yang sudah bersara, yang masih berkhidmat, tidak suka dengan kerajaan yang ada hari ini, kamu tarik and break. Ataupun kamu jangan ambil pencen kamu. Ini pengkhidmatan kamu, kamu pergi ceroboh benda-benda ujian ini, kamu bagi dekat orang yang tidak bertanggung jawab seperti Cikgu Bat ini. Pada saya, dia akan memperjelaskan isu yang tidak masuk. Bukan kita nak melindungi kesalahan-kesalahan pegawai, melindungi kesalahan-kesalahan penjawat awam. Tapi ini adalah dokumen yang sulit. Yang tak sepatutnya keluar kepada laman Facebook. Jadi bagaimana rahsia kerajaan kalau macam ini? Cikgu Bat yang dia tak tahu. Keselamatan negara dan sebagainya, dia sembrono cakap. Dia bukan penjawat awam, dia bukan badan uniform, dia tak tahu apa benda. Dia cakap ikut suka mulut dia. Jadi benda seperti ini, saya harap, tindakan harus diambil. Dan saya tengok di sini, seolah-olah dia mencabar. Dia mencabar pihak berkuasa. Apa dia kata di sini? Nota dia di sini menyatakan bahawa, ada maklumat pihak berkuasa akan menahan saya kerana memiliki dokumen sulit dan rahsia. Ini saya nak bagi tahu. Kalau tahan dan rampas gadget pun, kamu tak akan dapat kerana semua di tempat selamat. Dokumen ini maksudnya. Okey. Ini seolah-olah mencabar pihak berkuasa, terutamanya pesokan polis. Dalam isu, dia tidak nak memberi tahu maklumat yang sebenarnya di mana dokumen ini, daripada mana dia dapat. Saya cakap betul. Kalau saya pegawai penyiasat dengan cikgu Bat ini, aku ikat daripada pokok, aku bagi dia telanjang, bagi kerangga gigit itu, batang pelai dia. Dia ingat main-main. Dia ingat, pesokan keselamatan ini, permainan dia, mentang-mentang dia masuk keluar-masuk keluar balai, dia seolah-olah anggap dia berani. Cikgu Bat ini bukan berani. Tapi dia berani buat apabila satu tindakan tidak diambil. Saya harap tindakan tegas diambil kepada biawak hidup seperti ini. Dalam isu ini, dia kata membabitkan, orang individu yang pegawai kanan, tentera laut ini tadi, akan dinaikkan sebagai panglima, dan dia kata, individu itu terkait dengan banyak korupsi, antaranya berkaitan dengan peolehan. bernilai RM45 juta. Kertas siasatan SPRM telah tercatat, bahwa individu terbabit, atau individu tersebut, mempunyai kepentingan rasmi, dental contractor, yang diberi kontrak runding terus. Dalam dokumen yang diperolehi, tertera jelas bagaimana transaksi dan pembelian aset melibatkan korupsi, melibatkan individu tersebut. Yang mana di sini dikata, bayangkan individu korupsi itu, menjadi panglima tentera laut, dalam keadaan laut China Selatan, sedang berdepan krisis dan konflik. Ada pihak, dalam rejim campuran dikesan, melotik kuatak korup ini, sebagai panglima tentera laut, mungkin menjadi panglima angkatan tentera Malaysia kemudian. tak payah Cikgu Bat nak cerita tentang isu keselamatan negara. Manusia macam Cikgu Bat ni, tak layak sebut tentang keselamatan negara. Dia sendiri sekarang ni memporak perandakan negara. tak ada jasa sama sekali. Nak pecat panglima, nak pecat pegawai kanan, nak pecat anggota keselamatan, ni bukan perkara yang orang kata, macam pecat Papa Gomor. Papa Gomor didapati bersalah, kita pecat kerana ada bukti rasuah dan penyelemengan, yang ini melibatkan perolehan. kalau benda ni sama-sama, maka sebab itu pegawai itu masih berkhidmat. Dan saya nak tanya kepada Cikgu Bat, berkenaan dengan isu ini juga. Apabila saya tengok semua tarikh-tarikh surat yang ada ni, saya tertarik. Satu surat, yang melibatkan pegawai kanan ini tadi. Nih. Ini. Ini tau, kawan-kawan tau, ini bertarikh 22 Mas, 2021. Kerajaan kita, Kerajaan Dato' Suryano Ibrahim ini, menjadi Perdana Menteri tak? Kita dah tubuh kerajaan tak? 22 Mas, 2021. Nih. Membabitkan perkara ini. Jadi perkara yang mereka buat dahulu, dibawakan ke kita. Siapa kementerian pertahanan waktu itu? Siapa menjadi menteri pertahanan waktu itu? Jadi itu patut disoalkan. Jadi kita melihat perkara ini, rakyat melihat perkara ini, seolah-olah perkara ini berlaku di zaman kita, dan seolah-olah kita mengiakan. Dan Cenggubat tak boleh membuat perkara-perkara yang sama-sama seperti ini. Membabitkan dokumen-dokumen rasmi kerjaan yang betul-betul pada saya, dia tidak berhak untuk keluarkan seperti ini. Kalau Cenggubat, mendapat maklumat seperti ini, dokumen-dokumen ini Cenggubat jangan post di laman media sosial Facebook. Cenggubat patut, bawa dokumen-dokumen rasmi ini pergi kepada SPM. Tanya ataupun terus langsung kepada Menteri Pertahanan. Kalau betul perkara ini Cenggubat nak tegakkan. Bukan pergi post nak mencari keadilan dalam media sosial Facebook. Media sosial Facebook kita akan membawa keadilan. Orang yang menyokong kita, orang yang menonton kita, itu belum tentu adalah sahih. Ini yang berlaku ini. Jadi, apabila jadi ahli parlimen, apabila jadi adun, maka nanti surat layang pun kamu bawa masuk dalam parlimen. Ya, itu sebabnya. Wan Faizal ini gantung. Jadi, perkara-perkara seperti inilah. Saya juga berharap, Kementerian Pertahanan, mengambil iktibar perkara ini. Bagaimana maklumat boleh lepas. Saya percaya, Kalau disiasat, betul-betul kita akan dapat mengenal pasti dari mana dokumen ini boleh keluar. Dan siapa yang bagi maklumat ini kepada Cenggubat? Saya bukan nak menegakkan pendang basah. Tetapi perkara seperti ini, saya tidak nak pihak pembangkang samar-samar. Kalau Cenggubat nak menjadi seorang hero yang hebat, nak menjadi seperti mana Rafi Zee membongkar dokumen-dokumen penting yang tertahul, kena ada bukti. Rafi Zee tidak pernah mengeluarkan dokumen dalam media sosial. Rafi Zee akan membuat satu kenyataan media dia secara rasmi, detail dekat itu, tapi dia tak keluarkan dokumen itu. Tapi ini Cenggubat, dia pergi keluarkan dokumen macam ini, ini menurut saya dah terlaluan. Dah terlalu sangat. Dan orang yang bagi buku ini, maklumat ini, ini dah melanggar. Tanyalah mana-mana orang pun. Kalau Cenggubat nak cabar pihak keselamatan, tidak akan jumpa dokumen dia ini. Dia kata letak di tempat selamat. Bagi saya, saya uruskan Cenggubat ini. Dalam waktu 30 minit, Cenggubat ini akan bagitahu dekat mana dia letak dokumen itu. Takkan pihak keselamatan nak dengar yang Cenggubat ini, seolah-olah dia mencabar polis, mencabar katan tentera macam ini. Apa dia kata? Ada maklumat pihak berkuasa akan menahan saya kerana memiliki dokumen sulit dan rahsia. Saya baca ulang dua kali dah ini. Ini saya rasa, ini saya nak bagitahu. Kalau tahan dengan nafas gadget pun, kamu tak akan dapat kerana semuanya di tempat selamat. Kepala Bapak dia. Kalau pihak selamat tak boleh dapat dengan dia, panggil aku yang siasat. 30 minit yang aku bagi. Nak tengok, dia kencing terberat tak ada bagitahu dekat mana dia letak. Nak tunjuk hero dia sangat. Cenggubat ini, dia tak dapat jawatan. Dia dah politik, dia dah habis. Kali ini dia dah hancur, sehancur-hancurnya. Jadi dia sekarang ni meroyan. Nak masuk parti ini, tak boleh masuk parti ini, tak boleh. Dia sekarang diharapkan dia adalah bersatu dan pas. Bersatu buku buku, dia duduk dalam pas. Nah itulah pengakhiran dia. Sebab itu dia meroyan. Itu saja ulasan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.